Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya teman-teman dengan kita di channel Seed7 Official Oke, untuk video kali ini saya bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman Yang kemarin sempat berkomentar di kolom komentar ya Ini ada yang tanya Bang, saya lihat Sampian itu seorang karyawan ya Tapi kok bisa upload video secara rutin? Bagi tipsnya dong Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya ya teman-teman Jadi ini sama dengan video yang saya sebelumnya ya Jadi bagaimana sih kita menentukan tema agar kita bisa rajin upload video Yang pertama, kalian harus bisa bikin video itu sesuai dengan fashion Sesuai dengan kegiatan kalian Agar tidak menjadi beban Pagi saya kerja, saya kerja di lapangan ya teman-teman Jadi kalau teman-teman lihat saya kerja di lapangan Saat di jalan saya menemui aktivitas atau apa yang bisa memicu penasaran saya Biasa saya jadikan konten ya, itu yang pertama Yang kedua, saya ada video tentang review ini Ini saya selalu kerjakan di malam hari ya teman-teman Saat anak tidur, istri tidur ya, saya kerjakan bikin konten malam-malam Contohnya ini Ini saya bawa ke depan Tuh, posisi di luar itu malam hari Jadi tidak mengganggu kerja kita di kerjaan pas siang hari ya Ini sekitar jam 11 lebih 10 menit ya Anak sudah tidur, saya baru bikin sebuah konten ya teman-teman Ini saya buatnya itu malam hari ya Karena apa, kalau saya bikinnya siang hari Pastinya sangat memakan waktu dan tidak efektif untuk pekerjaan saya ya Jadi disini saya punya berapa ya Beberapa cabang lah Ya pertama, saya punya penghasilan dari kerjaan saya ya Sebagai karyawan swasta ya Ya mungkin teman-teman bisa melihat di salah satu konten saya Terus yang kedua, saya juga seorang pebisnis Tapi masih amati ya teman-teman, masih belajar Saya sering-sering kepada teman-teman Karena saya buka usaha seat 7 store ya Tempat sablon, jual kaos Terima desain ya Apapun lah Ya bisa jadi cuan, silahkan Dan juga saya juga usaha makanan ya Makanan bareng Vita Refug Ya teman-teman Insya Allah ya, nanti kalau ada rezeki kita buka cabang ya Nanti mungkin ada franchise ya Terus yang ketiga, ada juga dari konten Penghasilan dari konten kreator ya teman-teman Dari Youtube Jadi ya Semasa kita muda Mumpung kita masih muda ya Kita tetap jaga kesehatan ya Jaga kesehatan Ya mumpung ada peluang Alangkah baiknya kita bisa ambil ya teman-teman Jadi buat teman-teman Agar Apa ya namanya ya Kehidupan kita di masa muda Di masa muda lebih produktif Dan nanti next saat sudah tua ya Kita sudah mempunyai pekal dunia akhirat Min ya teman-teman Yang penting tidak mengalaikan kewajiban kita Kepada Tuhan Yang Mereza Kepada Gusti Allah ya teman-teman Ya disini tidak menggurui Jadi saya menjawab pertanyaan teman-teman Posisi saya bekerja Tapi kok bisa rutin upload video Dan bisa jualan ya teman-teman Jadi tadi sudah saya jawab Saat bikin video Biasanya saya konsepnya dadakan ya teman-teman Apapun ya Paling enak itu bikin video Saat teman-teman berkomentar ya Jadi secara tidak langsung Teman-teman berkomentar itu Memberikan sebuah ide Ya kepada saya Untuk bikin sebuah konten Ya Kadang-kadang kita aktifitas ini Ya tiba-tiba teman-teman tanya Ah bagus nih Bisa kita buat konten Dan konten itu kita buat saat malam hari Ya saat istri anak sudah tidur Kita bisa buat konten ya teman-teman Jadi kehidupan kita jadi lebih produktif Ya jadi kita karena apa ya Saya juga masih awam dalam dunia persyukupan Yang penting tidak menjauh pekerjaan Yang penting saya tidak terbebani dengan konten ya Kalau konten ini bisa meledak Bisa mempunyai penghasilan yang lebih Ya kita bersyukur Alhamdulillah ya teman-teman Jadi Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu jadi beban Termasuk sebagai seorang konten kreator ya Jangan jadi beban Buatlah video sesuai fashion kalian ya Agar kalian bisa enjoy saat mengerjakan Bisa rutin bisa konsisten dan Insya Allah penghasilan bakal mengikuti ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang masih pemula Untuk menemukan tema Untuk menemukan konten Agar kalian bisa rutin Ya silahkan kalian coba Konten kalian itu Di kehidupan sehari-hari karyanya Agar kalian tidak kehabisan ide Dan pembagian waktu kalian Sama mungkin pekerjaan offline kalian ya Seperti saya sebagai karyawan swasta Dan juga jualan online ya Jadi tidak terburbani Semuanya bisa berjalan Sesuai role ya Sesuai kapasitas kita ya Kita tidak terburbani dan Untuk tidur dan lain Kesehatan kita bisa menjaga Ya teman-teman Jadi itu ya Tips dari saya mungkin tidak banyak Yang penting kita lakukan sesuai dengan fashion Sesuai dengan kesenangan kita Jadi bikin konten ini tidak menjadi beban Meskipun semua konten kreator Pasti mikirnya Semoga kita bisa gajian ya Tapi Menurut saya pribadi Gajian itu memang pasti Yang penting kita saat bikin konten itu Tidak terburbani Gaji nanti jadi bonus Atau reward buat kita Yang sudah konsisten Kita yang sudah Memberikan waktu Luang untuk tetap produktif ya Ibaratnya teman-teman Jam 11 ini Sudah pada tidur Kita masih produktif Untuk bikin Sebuah konten Ya teman-teman Jadi itu Buat teman-teman Para youtuber pemula Jangan patah semangat Tidak ada youtuber yang gagal Yang ada youtuber yang berhenti Mengupload video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat ya